Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama menyimak ya Ada informasi penting terbaru Bagi anda KPM PKH maupun BPNT Pemilik kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menantikan Pencairan bantuan PKH tahap 1 Dan juga BPNT tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2024 Dicairkan Nah ada kabar terbaru ya pada hari ini Terkait hasil pengecekan saldo pencairan bantuan PKH Dan juga BPNT tahap 1 pada hari ini Apakah sudah ada saldonya atau belum? Tentunya bagi para KPM PKH dan BPNT Ini harus mengetahuinya Agar tahu pada hari ini Kira-kira sudah mulai ada saldo yang masuk atau belum Jadi KPM PKH maupun BPNT Tidak perlu mengecek ke ATM pada hari ini Cukup menyimak pada video ini saja Perlu diketahui bersama Update status terbaru di aplikasi 6NG Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2024 Alokasi bulan Januari dan Februari atau di bulan Maret Ini statusnya diprediksi Sudah ada KPM yang sudah berubah status periodenya Menjadi bulan Januari, Februari atau Maret Dan ini artinya bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Di tahun 2024 Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat ini Di awal tahun 2024 ini Bagi KPM PKH dan BPNT Jangan sampai kaget ya Apabila tiba-tiba Ada saldo bantuan yang masuk Nah bagi penerima manfaat semua Saya ingatkan ya Ada informasi beberapa himbawan dari pusat Yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh KPM pada hari ini Khusus bagi KPM PKH dan BPNT Yang menunggu bantuannya cair Di tahap 1 di awal tahun 2024 ini Agar bantuan Anda bisa tepat sasaran Dan cairnya itu tidak berkurang Para KPM harus mengetahui himbawan dari pusat ini Untuk bantuan PKH dan BPNT Tidak boleh diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Sudah dicairkan esok Hal ini untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya pungutan liar Yang dapat merugikan KPM PKH dan BPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuannya diambilkan oleh orang lain Yang dihimbau oleh pusat adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian dihimbau juga Bagi para KPM PKH dan BPNT Apabila bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Sudah dicairkan besok Ini diharapkan uang bantuan PKH dan BPNT Dilarang untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras Dan juga obat-obat terlarang Nah bantuan PKH dan BPNT harus dipastikan ya Untuk membeli kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti membeli beras dan sayur mayur Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Alokasi bulan Januari, Februari, Maret tahun 2024 Pada hari ini Para KPM bisa melihat Bukti pengecekan kartu KKS PKH dan BPNT Tahap 1 pada hari ini Sudah dicek saldonya Benar-benar masih kosong Belum ada tanda-tanda pencairan sama sekali Saldonya masih 0 Maka dari itu saya menghimbau Agar KPM jangan terburu-buru dulu ya Mengecek ke ATM ataupun ke agen Karena proses pencairannya ini belum dimulai Kita juga masih menunggu SP2D Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan BPNT tahap 1 Diturunkan terlebih dahulu oleh pusat Kita doakan saja semoga dalam waktu dekat SP2D Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan BPNT tahap 1 Semoga dalam waktu dekat ini Segera diturunkan surat cairnya Agar proses pencairan bisa segera dimulai Nah demikian informasi di kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua